Pemirsa Bupati Blora Joko Nugroho sepakat membubarkan kampanye jika terdapat pelanggaran protokol COVID-19. Keterangan Bupati disampaikan saat deklarasi damai bersama ketiga paslon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum setempat. Salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yaitu Umi Kulsum Agus Sugianto menggelar senam kepada warga Selasa Pagi. Pasangan calon Bupati ini merupakan satu dari tiga paslon Bupati Blora yang menggelar kampanye Tatap Muka. Hari ini merupakan hari kelima masa kampanye pasca deklarasi damai ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020. Namun ketiga paslon belum banyak memanfaatkannya. Bupati Blora Joko Nugroho mengajak ketiga paslon untuk mematuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Nah, pokoknya kampanye menghilangkan curuman semua kepatutan COVID-19 bubarkan. Sepakat? Sanksi tegas menanti para paslon jika melanggar ketentuan berkampanye. Kita diatur di perundang-undangan kalau di PKPU, di aturan KPU memang tidak ada, paling kita hanya pembubaran. Tapi kalau bisa jadi di peraturan yang lain, misalnya kita pakai perdum, para pakai impres, bisa sampai ke pidana, bahkan sampai ke denda. Maka pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, tidak hanya peraturan tentang KPU saja yang bisa diterapkan, tapi peraturan lain juga bisa diterapkan. Selain menjaga protokol kesehatan, KPU juga mengimbau para paslon menaati peraturan berkampanye, salah satunya adalah tidak menjelek-jelekan paslon lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, INews melaporkan.